Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, untuk pertemuan kali ini Kita akan membahas masih tentang trigonometri Ya, baik sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Baik, selesai Oke, yang akan kita pelajari yaitu tentang Aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga Jadi ada tiga ya Ya, sudah siap Nah, ini ada what of the day Jadi milikilah cita-cita Karena cita-cita akan menggerakkan hidup kita Baik, untuk apersepsinya Kenapa sih kita belajar aturan sinus Aturan kosinus dan luas segitiga Lebih ke penerapannya ini ya Jadi ini lebih ke aturan kosinus Jadi ada sebuah kapal Berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B Dengan jurusan tiga angka 120 derajat sejauh 40 km Kemudian berlayar menuju pelabuhan C Dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km Nah, jarak antara pelabuhan A dan C Berapa? Nah, ini bisa pakai aturan kosinus Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Baik, untuk main mappingnya Atau peta konsepnya Coba diperhatikan Jadi perbandingan dan fungsi trigonometri Itu dibagi dua ya Ada ukuran sudut dan fungsi trigonometri Kemarin sudah belajar tentang rasio trigonometri Atau perbandingan trigonometri Ada sin, kostan, sekan, kosekan, dan kotangen Nah, ada sudut istimewa juga Sudah dipelajari Nah, kemudian ada identitas trigonometri Kemudian ke persamaan trigonometri Nah, persamaan trigonometri ini Akan masuk ke aturan sinus-kosinus Dan luas segitiga Nah, untuk fungsi trigonometri Akan kita belajar di pertemuan berikutnya Baik, pertama aturan sinus Aturan sinus, kalian perhatikan Ini ada segitiga ya Trigonometri kaitannya dengan segitiga ya Jadi aturan sinus itu Sisi A, ini A kecil Persin A sama dengan B Persin B sama dengan C Persin C A itu apa? A kecil itu adalah sisi A Yang berhadapan dengan sudut A Sisi B itu adalah Sisi yang berhadapan dengan sudut B Sisi C Sisi C ini ya Sisi yang berhadapan dengan sudut C Gitu ya Jadi A persin A A ini adalah sudut yang A kapital Yang A kecilnya adalah panjang sisinya Sama dengan B persin B Sama dengan C persin C Nah, ini bisa digunakan tidak langsung tiga sekaligus Bisa dua perbandingan Misal A persin A sama dengan B persin B Bisa A dengan C, B dengan C Seperti itu Paham ya untuk aturan sinus Nah, baik Contohnya seperti apa? Sebelum ke contoh Perhatikan aturan sinus itu digunakan jika Ada tiga syarat Yang pertama Jika unsur segitiga yang diketahui adalah Yang pertama Sisi Sudut Sudut Jadi ini berurutan Nah, pada segitiga ini ya Misal ya Ini adalah yang diketahui misal sisi Kemudian sudut Sudut Seperti itu ya Kemudian yang kedua Sudut Sisi Sudut Jadi sudutnya Ada dua Sisinya Diapit oleh dua sudut Perhatikan segitiga ini Sudut Sisi Sudut Jadi sisinya diapit Dua Sudut Ya, oke Yang ketiga Syaratnya Yaitu Sisi Sisi Sudut Perhatikan Sisi Sisi Sudut Ya Jadi berurutan Diketahui satu sudut Dan dua sisi Baik Contohnya Misal Diketahui Segitiga ABC Dengan sudut Alpha Yaitu 60 derajat Dan sudut Gamanya 75 derajat Jika AC Sama dengan 25 cm Tentukan panjang BC Dan AB Kalian perhatikan Disini ada segitiga Diketahui Sudut Sisi Sudut Sesuai dengan Sarat yang kedua Tadi Sudut Sisi Sudut Sudutnya Ada dua Dan sisinya Diapit oleh dua Sudut tersebut Nah Yang ditanyakan Adalah Sisi BC Dan AB Ingat Jumlah sudut Dalam segitiga Itu adalah 180 derajat Jadi Jika sudut A Atau Alpha Ini 60 derajat Sudut B 75 derajat Maka Sudut B Adalah 45 derajat Jadi Jumlah ketiga Sudutnya ABC Pasti 180 derajat 180 derajat Nah Sekarang kembali ke aturan Sin Tadi diketahui Sudut Sisi sudut Jadi pakai aturan Sin A persin A Sama dengan B persin B Yang digunakan adalah Dua perbandingan ini A Itu adalah Sisi BC Kemudian B Itu adalah Sisi AC Karena berhadapan Dengan sudut B Kemudian C Itu adalah Sisi AB Karena berhadapan Dengan sudut C A persin A A persin 60 derajat Sudut A nya 60 derajat B persin B B nya Yaitu Panjang AC B adalah Panjang AC 25 Berarti 25 Per Sin 45 derajat Masih ingat Sudut istimewa Sin 60 derajat Nilainya berapa? Setengah akar 3 Kemudian Sin 45 derajat Nilainya Setengah akar 2 Jadi Ini bisa pakai Perkalian silang ya Jadi A sama dengan 25 kali Sin 60 derajat Per Sin 45 derajat Nah Setengah per setengah Bisa diserhanakan Nah ini harus dirasionalkan Jika penyebutnya Bentuk irasional Atau ada bentuk akar Maka harus dirasionalkan Nah Jadi Dikalikan sekawannya Ketemu jawabannya 25 akar 6 Per 2 Nah ini penyebutnya Sudah rasional Jadi panjang BC Adalah 25 akar 6 Per 2 Nah silahkan Untuk panjang AB Nanti kalian Kerjakan Untuk latihan Baik Sekarang ke aturan Kosinus Aturan Kosinus Seperti apa? Seperti ini ya Jadi pada Sekitiga lagi Ingat Ini ada sudut A, B, C Sisi A itu adalah Sudut Sisi yang dihadapan Sudut A Sisi B adalah Sisi yang dihadapan Sudut B Dan sisi C adalah Sisi yang dihadapan Sudut C Nah aturan Kosinus Ini Ada 3 A kuadrat Sama dengan Kalau kalian perhatikan Ini Jika ditanyakan Sisi A Maka rumusnya B kuadrat Tambah C kuadrat Min 2B C Kos A Jadi ini bergantian Ini sisi B Berarti ini AC Min 2AC Kos B Seperti itu ya Nah Saratnya Aturan Kosinus Itu apa? Jika diketahui Dua sisi Dan satu sudut Yang diupdate Oleh dua sisi tersebut Yang ditanyakan Adalah sisi yang lain Misalnya Rumus yang pertama A kuadrat sama dengan B kuadrat Tambah C kuadrat Min 2B C Kos A Sudut A sini Dikatui dua sisi Dan satu sudut Yang diupdate Jadi misal B C Sisi B C Sudut yang diupdate Adalah A Yang ditanyakan Sisi yang lain Ini sisi A Paham ya? Kemudian Untuk rumus yang kedua Sudut B Ini berarti A kuadrat Tambah C kuadrat Min 2AC Kos B Kalau Yang ditanyakan Sisi C Berarti C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Min 2AB Kali kos C Seperti itu Nah Rumus yang tadi Bisa diubah Ke Ini Ya kan Tadi A kuadrat Sama dengan B kuadrat Ditambah C kuadrat Min 2BC Kos A Nah ini bisa dipindah ruas Jadi Kos A Sama dengan B kuadrat Tambah C kuadrat Min A kuadrat Per 2BC Kos B C kuadrat Tambah A kuadrat Min B kuadrat Per 2AC Kos C Sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Min C kuadrat Per 2AB Nah ini jika apa? Jika diketahui Tiga sisi Segitiga Dan ditanyakan Salah satu sudutnya Jadi misal Diketahui Sisi A B C Ditanyakan Sudut yang lain Seperti itu Nah contoh soal Aturan kosinus Kalian perhatikan Tadi aturan kosinus Rumus yang pertama Jika diketahui Dua sisi Dan satu sudut yang diapit Ini sisi AC dan BC Dan sudut yang diapit Oleh kedua sisi tersebut Yaitu sudut C Nah Berapakah yang ditanyakan Panjang AB Sisi yang di hadapan Sudut ini Atau Panjang sisi C Ya Pakai aturan kosinus AB kuadrat Ya Sama dengan AC kuadrat Ditambah BC kuadrat Min 2 AC Tambah Min 2 AC Kali BC Kos C Atau ini AB bisa diubah ke C kuadrat Sama dengan A kuadrat Ditambah B kuadrat Min 2 AB Kos C Seperti itu ya Nah ini masuk rumus Nah Ingat kos 60 derajat Adalah setengah 36 tambah 16 Dikurangi 2 kali 24 Kali setengah Nah ini Akar 28 Itu bisa dipecah 4 kali 7 Yaitu 2 akar 7 Jadi panjang AB 2 akar 7 Nah Soal yang lain Tadi Sebuah kapal Berlayar dari pelabuhan A ke B Dengan jurusan 3 angka Sebesar 120 derajat Sejauh 40 km Kemudian berlayar Mencuci Dengan jurusan 240 derajat Sejauh 80 km Yang ditanyakan adalah Jarak pelabuhan Antara A dan C Nah perhatikan Disini A ke B Itu dengan Sudut 120 derajat Ya ini 120 derajat Kemudian Dia berlayar lagi Nah ini adalah Acuannya Itu adalah Di arah utara Jadi utara Untuk 120 derajat Ini ya Besarnya ya Kemudian ke A ke B Sebesar 120 derajat Setelah itu B ke C Itu 240 derajat Jadi ini Ukurannya dari utara Ini Ini 240 derajat Nah Nah Sampai di C sini Yang ditanyakan adalah Jarak pelabuhan A dan C Maka Kalian masih ingat Pelajaran waktu SMP Ada relasi Dua sudut Ada sepihak Beseberangan Ya kan Kemudian Ada sehadap juga Nah Kalian perhatikan Disini Sudut yang saling Sepihak dalam Itu jumlahnya 180 derajat Berarti artinya Ini 180 kurangi 120 derajat Ini sepihak dengan ini Berarti disini 60 derajat Ya Nah kemudian Sudut B ini berapa Sudut B ini harus Dicari Ingat satu putaran penuh Itu adalah 360 derajat Berarti 360 kurangi 240 ini Ditambah 60 Jadi 360 kurangi Dikurangi 300 Sama dengan 60 derajat Nah pakai aturan Kosinus ya Jadi B kuadrat Sisi AC Atau Jarak pelabuhan A dan C Itu adalah B B kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah C kuadrat Min 2 AC Kos B Jadi B tadi Besarnya 60 derajat Nah dihitung Ketemu 480 Hingat di akar Berarti ketemunya 3 kali 160 Jadi 40 akar 3 Seperti itu ya Baik Sekarang ke luas Segitiga Kalau dulu Waktu SD Luas segitiga itu Pasti alas Sekali tinggi bagi 2 Nah sekarang Beda lagi Itu adalah Jika segitiganya Diketahui tingginya Ya Atau pada segitiga Siku-siku Nah sekarang Lebih kompleks lagi Kalau misal segitiganya Sembarang Gimana Nah ini bisa pakai Rumus ini Jadi ada 4 ya 1 2 3 4 Akan Bulina jelaskan Baik Perhatikan Luas segitiga Yang pertama Jika digetahui alas Dan tinggi Ingat rumusnya Yaitu Setengah alas Kali tinggi Alas dan tinggi Saling tegak Lurus Nah baik Yang kedua Luas segitiga Jika digetahui Dua sisi Dan satu sudut Yang diapit Ingat sudutnya Diapit oleh Dua sisi Nah Misal nih Sudut A Ini ya Diapit sisi B dan C Jadi apa Luasnya Setengah B C Sin A Begitu juga Dengan luas yang lain Setengah A C Sin B Kemudian yang ketiga Yaitu Luasnya Yaitu Setengah A B Sin C Contoh soal Misal Dikatui segitiga A B C Dengan sudut C Sebesar 30 derajat Panjang sisi A 10 cm Dan sisi B 5 cm Nah ini dua sisi Dan satu sudut Yang diapit dua sisi tersebut Berarti pakai luas tadi Yaitu Setengah A B Sin C Setengah Kali 10 Kali 5 Sin 30 derajat Yaitu Setengah Masih ingat ya Ini yang prasaratnya Harus hafal Nilai perbandingan Trigonometri Pada sudut istimewa Nah kemudian Ini ketemu 25 per 2 cm Per segi Itu luasnya Beg luas yang ketiga Luas ketiga Jika diketahui Tiga sisinya Nah Yaitu Luasnya sama dengan Akar dari S kali S min A Kali S min B Kali S min C Ya Ingat S itu sendiri Adalah setengah Dari keliling segitiga Nah contohnya Misal Ada segitiga sembarang Yang sisinya 4, 5, dan 7 cm Ya Jadi ini sembarang Kalau misal Pitagoras itu Berarti 3, 4, dan 5 Nah itu bisa pakai Alas kali tinggi Bagi 2 Nah ini 4, 5, dan 7 cm Nah ini harus dihitung S nya terlebih dahulu Tadi setengah keliling Yaitu ketemu 8 Kemudian masuk ke rumus luas Akar dari ini ya S kali S min A Kali S min B Kali S min C Kemudian 8 kali Ini dikurangi 8 min 4 Kali 8 min 5 Kali 8 min 7 Ketemu 8 kali 4 Kali 3 Kali 1 Ya 8 kali 4 Kali 3 Kali 1 Itu berarti berapa 76 Nah ini ketemu di 4 akar 6 Nah jadi Luas segitiganya 4 akar 6 cm persegi Nah sekarang Luas segitiga Jika diketai 2 sudut Dan 1 sisi Kalau tadi 2 sisi 1 sudut 3 sisi Kemudian ini 2 sudut Dan 1 sisi Yaitu luasnya A kuadrat Sin B Kali S min C Per 2 sin A Dan rumus yang lain Jadi ini B kuadrat Sin A Kali S min C Per 2 sin B Luas yang ketiga C kuadrat Sin A Kali S min B Per 2 sin C Contohnya misalnya Diketahui segitiga ABC Dengan panjang sisi AB 6 cm Sudut A 30 derajat Dan sudut C 120 derajat Jadi diketahui 2 sudut dan 1 sisi Nah gambarnya Seperti ini Kalian harus menghitung dulu Ini karena sudut A nya Adalah 30 Sudut C nya 120 derajat Berarti sudut B nya Ingat sudut dalam segitiga Jumlahnya berapa 180 derajat Berarti 180 dikurangi Jumlah dari 2 sudut ini Ketemunya 30 derajat Nah kemudian Pakai luas tadi C kuadrat Karena yang diketahui adalah Sisi C AB itu sisi C Di hadapan sudut C ya C kuadrat Sin A kali sin B Per 2 sin C Jadi harus diketahui 3 sudutnya ini Dicari sudut yang lain dulu Nah berarti 6 kuadrat Sin 30 derajat Sin 30 derajat Per 2 sin 120 derajat Sin 120 di kuadrat 2 positif Nah ini dihitung 36 kali setengah Kali setengah Per 2 kali setengah Akar 3 Jadi ketemunya 9 per akar 3 Harus dirasionalkan Dikalikan sekawan Ketemunya 9 per 3 akar 3 Yaitu 3 akar 3 Sentimeter Per segi Baik Untuk latihan soal Silahkan dikerjakan ini ya Ada Dajat genjang Diketahui Sisinya 10 dan 8 Sudutnya Adalah 60 derajat Tentukan diagonal BD Ini ya BD Dan luasnya Oke Baik Ini adalah Ringkasannya Kalian bisa memperhatikan disini Ada aturan sin Kos dan luas Segi 3 Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih